Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang sedulur Petani Purang Indonesia Ini adalah Penanaman Batang Katak Mini Sekiranya ditanam di Lahan bedengan Dengan sistem yang rapat Sekiranya lebih efektif Untuk penghematan Biaya perawatan Untuk tahun depan mungkin bisa Dijarankan dengan Jarak tanam yang sesuai Dengan tumbuhan Karena kalau batang kecil Untuk penanaman dengan jarak 40 sampai 50 Kurang efektif Akan memakan biaya yang lebih besar Untuk contoh ini Tahun kemarin Kita tanam biji katak Dengan jarak 60 Dengan lahan seluas 2000 meter Namanya tanaman Ada yang tumbuh Ada yang tidak Untuk biaya perawatan Sangat besar Sekiranya dengan Metode yang seperti ini Saya kira lebih efektif Dari segi perawatan Dari segi pemupukan Pakai cair Ataupun pakai padat Tidaknya lebih Maksimal Hasilnya Demikian Laporan dari saya Ajis Petani Purang Gunung Padi Selamat berkarya Semoga kedepannya Kita semua diberi Kemakmuran Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh